Selamat siang pemirsa radar Karawang Hari ini saya Sedang berada di wilayah Purwakarta tepatnya di wisata tajuk gede Cilodong Purwakarta Jadi tajuk gede Cilodong Purwakarta ini Menjadi salah satu objek wisata Yang beberapa tahun lalu Benar-benar disambut oleh masyarakat atau warga Purwakarta maupun di luar Purwakarta Hari ini bisa teman-teman lihat kondisi Air mancurnya sudah mengalami kerusakan atau tidak difungsikan Bisa teman-teman lihat pompa air mancurnya benar-benar terbengkalai Bahkan chambernya tuh Dipenuhi dengan daun-daun tua Serius saya lihatnya ini sayang banget ya Mungkin karena biaya perawatan air mancur itu tidak mudah dan tidak murah Jangankan air mancur seperti ini Kolam-kolam ikan aja yang ada di Kabupaten Karawang Tidak dirawat Seperti di Taman Alun-Alun Masjid Agung Karawang Nah untuk tajuk gede Purwakarta ini mengalami hal yang sama di bagian air mancurnya Untuk tamannya ya masih dirawat ya teman-teman Bahkan suasananya sejuk Tapi untuk bagian air mancurnya ini benar-benar mengkhawatirkan Bukan hanya tidak ada air Tapi bagian pompa air mancur mengalami kerusakan dan berkerat seperti ini Padahal tajuk gede ini menjadi salah satu ikon Purwakarta Apalagi lahan tajuk gede ini awalnya Merupakan tempat prostitusi yaitu Cilodong Dan dirubah menjadi objek wisata yang indah seperti ini Namun disayangkan untuk bagian air mancur tidak dirawat Nah sedangkan untuk bagian taman itu masih terlihat asri Ya mudah-mudahan kedepannya Pemerintah Kabupaten Purwakarta Mampu kembali Menghidupkan atau merawat Air mancur wulas asih ini Sehingga bisa kembali hidup Dan banyak dikunjungi lagi Oleh warga Purwakarta Dan luar warga Purwakarta Terima kasih